Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda Meninggalkan sholat duhur, dusanya besar sekali Tapi meninggalkan sholat asar, dusanya besar ditambah lagi dengan satu Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah Kenapa? Asar Makanya Rasulullah sampai bersabda Menterokah sholat al-asar fakat habita amal hu Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur Kenapa? Waktu asar itu Allah muliakan sampai Allah bersumpah dengan waktu asar Tapi bukan berarti kalau ibu nanti meninggalkan sholat asar terus tidak beramal Tidak sholat maghrib, tidak Kenapa? Tadi tidak sholat asar sekalian saja Tidak gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!